Halo Inlaners, balik lagi di channel Inline Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita udah gak asing lagi lah denger istilah kode rahasia Nah diketahui kode rahasia itu sering digunain di banyak tempat Dan hal itu diterapin biar gak ngemancing perhatian orang lain dan menciptakan kepanikan Dan tentunya kode rahasia ini sangat berfungsi dari ancaman bahaya atau bencana alam tertentu Dan karena namanya kode rahasia, nih Inlaners, itu banyak aja gitu yang belum tau tentang kode itu Dan pasti ngerugiin jika kita tuh gak tau kode itu Karena mengenal kegunaannya yang sangat penting Tapi tenang aja nih Soalnya Inlaners sudah ngerangkum kode-kode penting yang wajib kalian ketahui pas keadaan genting Yang pertama kode bravo-bravo Nah kode ini adalah yang bisa kita dengar biasanya di kapal atau di pesawat serta juga di bandara Nah kata bravo-bravo ini ternyata punya makna dalam Inlaners Di kapal kode bravo adalah kode yang paling serius dan ngacu sama kebakaran Sedangkan di bandara kode ini buat menandakan situasi yang darurat Sehingga setiap orang biasanya diminta diam buat memudahkan pemeriksaan Nah pemeriksaan ini dilakukan setelah kode Karena diketahui adanya hal-hal yang ngancamin Kalau bukan lagi latihan Dan sewajarnya peringatan ini dianggap serius karena dapet ngancamin nyawa Lanjut ada dokter brown Nah Inlaners Jadi kode dokter brown ini biasanya kita temuin di rumah sakit atau instalasi kesehatan lainnya Nah kode ini biasanya diumumin lewat pengeras suara Tapi jangan kalian kira ya Itu buat manggil dokter yang namanya brown ya Jangan itu sesat Jadi pengumuman dokter brown di rumah sakit menandakan bahwa pihak keamanan tuh diminta bersiaga karena adanya ancaman terhadap staff yang dilakukan oleh pasien atau orang di sekitar rumah sakit Nah dibuatnya kode ini biar kalian tuh gak kepanikan saat kejadian Serta memudahkan para petugas buat ngehandle situasi Lanjut ada 10 codes Nah 10 codes ini adalah kode yang sering digunakan oleh para pelaku komunikasi radio untuk menyikat pesan yang hendak disampaikan kepada lawan bicara Nah sesuai namanya Inlaners Kode ini merupakan kode yang menempatkan angka 10 Dan menurut sejarah nih Inlaners Kode ini pertama kali dikembangkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1937 Tapi nih lambat laun Inlaners Jadi kode ini banyak yang terpecahkan sama publik Contoh kodenya tuh kayak kode 10 strip 187 Nah kode ini menandakan terjadinya pembunuhan Lalu lagi ada 10 strip 31 Kalau yang ini menandakan sedang terjadinya suatu kejahatan Oke next ada Mayday Mayday Wah ini sudah sering banget nih kita dengar nama kode ini Jadi kode ini digunakan di penerbangan Terutama ketika dalam keadaan darurat dan terdesak Tapi tau gak kalian kalau kode ini punya sejarah? Yap Kode ini tercipta ketika petugas radio senior bandara Croydon London Inggris Digunakan buat menemukan kata sederhana yang muda diucapkan sama pilot Buat ngalamin keadaan darurat Dan kemudian ia mendapat istilah Mayday Yang diadopsi dari kata Mayday Yang berarti tolong aku dalam bahasa Perancis Sebagai info tambah ada aja nih Inlaners Ternyata pengucapan Mayday ini harus dilakukan secara 3 kali berturut-turut Ini dilakukan biar bisa ngebedain dari kata lainnya Next ada Zulu Zulu Kalau Sandi ini jelas bukan ngarahin ke Suka Afrika yang lagi barbar ya Ya dalam pelayaran Sandi ini menandakan bahwa ada perkelahian di sebuah kapal Kode ini dibuat agar memudahkan penyampaian pesan kepada sesama awak kapal Serta memudahkan buat ngenalin keadaan secara cepat Nah ternyata Inlaners kode ini biasa dikombinasikan sama Sandi lainnya Ya kayak Bravo Zulu atau BZ yang artinya tindakan berjalan baik dan lancar Sebaliknya kalau ditambahin kata negat pada awal kode Bravo Zulu itu artinya tidak berakhir baik Lalu yang terakhir itu ada kode Adam Nah untuk kode yang satu ini menandakan kalau ada bocah yang hilang Kenapa harus Adam? Ya karena kode ini terseperasi dari hilangnya seorang bocah yang namanya Adam Watts Itu di tahun 1981 silam Yang diculik saat berbelanja di Hollywood Mall sama si ibunya Lalu Inlaners 2 minggu kemudian potongan kepalanya itu ditemukan di saluran pembuangan Nah untuk memperingati peristiwa tragis itu Walmart menciptakan kode Adam yang mengacu pada hilangnya anak Sekaligus ngasih perintah bagi seluruh pegawai toko Buat segera melakukan pecarian di sekitar lokasi Walmart Oke Inlaners sekian info tersebut Kalau ada yang ngerasa tertarik komen aja di bawah Dan dukung terus channel The Inland dengan cara subscribe Dan like video ini biar kalian tuh dapat info update menarik lainnya Terima kasih telah menonton